Intro Saat Messi merusak hukum pergerakan bola, udah merinding duluan. Keeper Chile cuma bengong dan melotot, corner Messi ciptakan gol. Lionel Messi menjadi pemain terpenting lagi di laga Argentina versus Chile, setelah Argentina mampu memenangkan laga ini dengan satu gol yang mereka ciptakan. Meski yang mencetak gol di sini bukanlah Lionel Messi, namun proses terjadinya gol ini berasal dari tendangan pojok yang dilakukan oleh Lionel Messi. Fokus meraih trofi membuat Messi harus bekerja sangat ekstra untuk Argentina pada laga kedua kali ini. Pasalnya, negara yang saat ini Messi lawan memang selalu menjadi underdog pada kompetisi Copa America. Argentina langsung menguasai jalannya pertandingan selepas sepak mula. Percobaan Rodrigo de Paul pada menit ke-12 masih terhalang. Peluang buat Argentina pada menit ke-22. Nico Gonzalez menusuk di kiri dan melepaskan umpan tarik yang disambar Julian Alvarez, tapi masih bisa ditangkap Claudio Bravo. Argentina sempat menebar ancaman lain di menit-menit akhir babak pertama. Tembakan keras Julian Alvarez masih melesat ke atas gawang. Argentina lanjut mendesak Chile selepas restart. Percobaan Manuel Molina masih belum membuahkan bola tendangannya dihalau kipar. Peluang Nicolas Gonzalez nyaris saja menjadi gol. Bola ditip dan mengenai mistar gawang saja. Dan permainan rapat Chile membuat Messi sampai mengeluarkan senjata rahasianya, yaitu tendangan bebas yang terus diasah pada latihan sebelumnya. Teknik tembakan pisangnya berhasil menciptakan gol yang dibuat oleh Lautaro Martinez setelah kemelut yang terjadi di depan gawang Chile. Pasalnya serangan langsung dengan cara membombardir Chile, tak mempan, dan akhirnya membuat Messi tak ada cara lain selain mengeluarkan teknik rahasianya. Momen ini membuat kipar Chile saja cuma bisa bengong. Pasalnya bola sepakan pojok Messi ini terlihat tak biasa pada umumnya. Bola bergerak tak seperti biasanya, karena setelah terlihat melebar, namun bola bisa-bisanya langsung menukik tajam dan membuat para pemain Chile kebingungan. Di sini terlihat bola seperti dikontrol oleh Messi dari jauh yang memudahkan pemain Argentina mencetak gol. Semua pemain Chile juga tak percaya di fan mereka bisa kebobolan dengan cara yang mudah. Di 88 menit berlangsung, Argentina baru bisa menciptakan gol? Pastinya lewat aksi yang dilakukan oleh Lionel Messi lagi. Setelah di laga pertama, Messi juga memberikan dua asis kepada gol yang diciptakan oleh para pemain Argentina. Sebenarnya kami sudah sukses menahan serangan bertubi-tubi dari Argentina. Namun sayang kami tak fokus dan bola sepakan Messi memang cukup aneh. Ucap Marcelino Nunes Dan berkat kemenangan ini, Argentina sukses lolos ke babak selanjutnya tanpa harus menunggu laga ketiga yang akan mereka lakoni nanti. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!